Di kawasan selatan kota Surabaya berdiri Masjid Megah, Masjid Al-Akbar. Masjid ini menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia. Setelah Masjid Istiqlal Jakarta dibangun sejak 1955, Masjid seluas 22,3 ribu meter persegi ini mampu menampung 36 ribu jemaah. Punya interior yang menarik, masjid yang berlokasi di kawasan Pagesangan Surabaya Selatan ini kerap jadi kunjungan wisata religi. Kemegahan masjid ini terlihat dari kubah yang menaungi masjid. Kubah berwarna perpaduan biru dan hijau dengan tinggi sekitar 27 meter. Di dalamnya terdapat ornamen yang cantik, 45 pintu kayu jati dan dihiasi kaca nampak menghiasi sudut-sudut masjid cantik ini. Saat mengijakan kaki di masjid ini, hawa sejuk langsung menyelimuti. Lantai marmer yang berasal dari lampung terasa dingin menyejukkan. Masjid ini memberikan kesan damai dan tenang bagi para jemaah. Keunikan Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung dari bentuk kubah. Kubah dengan bentuk menyerupai setengah telur dengan layer 1,5 meter ini menaungi atap masjid. Warna kubahnya didominasi oleh warna biru dengan tambahan aksen warna hijau, biru, merah, ungu, dan kuning. Warna-warna cerah yang elok dipandang mata saat menatap langit-langit masjid. Perpaduannya semakin cantik dengan motif diagonal yang semakin menambahkan keindahan masjid yang diresmikan oleh Presiden Kihaji Abdurrahman Wahid Gusdur pada tahun 2000. Ornamen ukir dan kaligrafi menghiasi dinding-dinding masjid di tengah masjid terdapat mihrop bernuansa emas. Ukiran kaligrafi bernuansa emas dan hitam nampak bercahaya menambah keistimewaan masjid. Elok dan megah mihrop masjid di Al-Akbar ini merupakan mihrop terbesar di Indonesia. Pada ornamen atas terukir indah kaligrafi Al-Quran sepanjang 180 meter dengan lebar 1 meter. Semua titik diberi warna yang serasi. Dengan dominasi warna cerah, hasilnya dari segala sudut Masjid Al-Akbar Surabaya nampak anggun, tenang, dan nyaman. Di serambi masjid yang tiang tinggi berdiri kokoh. Tiang-tiang berwarna putih ini menambah kesan agung masjid. Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Timur ini selain menjadi pusat peribadatan juga menjadi kajian ilmu agama Islam. Bahkan masjid yang berada di tepi jalan tol Surabaya Malang ini juga memiliki fasilitas kesehatan yaitu poli umum, poli gigi, laboratorium, hingga bekam. Kemegahan empat kubah Masjid Al-Akbar terlihat jelas. Menara dibuka dari pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setiap ajan berkumandang, menara akan ditutup untuk sementara waktu. Tim Liputan, PORI TV Sampai jumpa.